Mas Sasto sejauh ini tentu, Mas Sasto dan Ibu Megawati bahkan mendengar ini menjadi sebuah dialektika yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat. Soal gagasan yang dilemparkan oleh Mas Guntur. Mungkinkah gagasan menyampaikan bahwa bisa jadi ada kesempatan bagi Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum dan Ibu Megawati menjadi Dewan Pembina. Sejauh apa suasana diskusi dan kebatinan di PDIP saat ini termasuk suasana dari Ibu Megawati Mas Sasto? Ya suasana kebatinan PDI Perjuangan pasca rakernas yang keempat kami fokus pada upaya untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan pemilu legislatif memenangkan PDI Perjuangan. Dan narasi di dalam mengelola pemerintahan ke depan itu menjadi fokus kajian guna menjabarkan seluruh ide pemikiran kegesan cita-cita Bung Karno termasuk pentingnya membangun kedaulatan di bidang pangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Guntur Soekarno Putra sebagai suatu diskursus itu sama sekali tidak merubah konsentrasi kami. Apalagi bagi PDI Perjuangan terkait dengan suksesi kepemimpinan itu mekanisme partai sudah sangat established, sudah well organized dan sudah menjadi bagian dari kultur PDI Perjuangan yang menempatkan keluarga Bung Karno khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam dua kali kongres terakhir telah menerima mandat dari kongres untuk menyiapkan calon pemimpin ke depan. Tetapi kalau kita lihat tantangan pada tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru dari suasana kebatinan arus bawah masih mengendaki kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.